Pada hari ini agenda kita akan saya bagi menjadi tiga sesi. Jadi yang pertama, 20 menit pertama, saya akan review, membuka sesi apabila ada kalian yang ingin bertanya atau berklarifikasi mengenai topik pekan lalu. Kemudian sesi kedua, 20 menit juga, akan saya buka untuk memberikan klarifikasi tentang topik chapter 2. Saya yakin beberapa di antara kalian atau mungkin semua sudah menonton video, sudah baca buku, sudah lihat slide, begitu ya. Jadi sudah dapat sedikit pembelajaran untuk minggu ini. 20 menit kedua saya kasih waktu untuk klarifikasi apabila ingin diklarifikasi. Dan satu jam terakhir baru nanti saya akan mulai bahas diskusi mengenai topik di week 2 ini sendiri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah aktif di Discord. Saya lihat diskusinya sangat menarik sekali karena banyak informasi yang muncul, terutama terkait dengan tugas siri. Dan perlu diperhatikan, tugas itu, tugas yang diberikan, dan nanti hands-on tutorial yang diberikan, itu tidak semata-mata berlaku hanya sebagai tugas yang nanti akan dapat nilai di akhir. Tugas itu sebagai bagian dari pembelajaran juga, terutama mulai dari week 2 ini, mulai dari tugas 2. Kalau tugas 1 kan isinya baru tutorial saja, tutorial, tool, secara penggunaan, Google Cloud Platform, WhatsApp, dan juga Paket Tracer. Mulai week 2 ini topiknya sudah masuk materi. Week 2 ini sudah dirilis tadi pagi, tugas 2 mengenai web server dan HTTP message inspection. Itu topik yang akan dibahas di week 2 ini. Oke, ya sudah. Silahkan ada pertanyaan atau yang mau diklarifikasi mengenai topik satu, mengenai computer networks dan di internet. Silahkan, saya buka di 20 menit pertama kalau ada yang mau ditanyakan. Pokoknya yang ada hubungannya dengan materi di pekan satu. Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau di... On mic boleh, di chat juga boleh, tapi jangan DM chatnya ya, jangan private ke saya. Ada yang mau klarifikasi? Kalau nggak ada, saya coba revisit lagi pertanyaan yang saya kasih minggu lalu. Tiga pertanyaan itu, itu kan saya berikan untuk membantu kalian belajar. Begitu, jadi worksheet, video, buku itu semuanya adalah mesti menjawab. Diharapkan dapat menjawab tiga pertanyaan itu. Tiga pertanyaan itu bisa dijawab dari proses pembelajaran yang dilakukan. Di awal minggu lalu, kemarin sudah ada yang beberapa yang mencoba jawab. Begitu kan, tiga pertanyaan itu berdasarkan knowledge sebelum ikut kuliah Jartong. Sekarang setelah satu pekan, mestinya ada perubahan begitu ya, mestinya. Jadi, coba saya minta tiga volunteer lagi seperti biasa, untuk jawab tiga pertanyaan yang minggu lalu saya sampaikan. Pertanyaannya pertama, mengapa internet saya bermasalah? Coba kalian kaitkan dengan assignment yang sedang dan sudah kalian lakukan. Topik, chapter pekan lalu juga, silahkan kaitkan. Pertanyaan kedua, bagaimana kominfo menyentuh website yang tidak diinginkan negara. Dan yang ketiga, bagaimana hacker meretas komputer saya? Silahkan, ada yang mau? Yang kemarin sudah boleh nyampein, tapi kalau ternyata ada pengetahuan tambahan yang diperoleh selama satu minggu terakhir. Atau yang belum, minggu lalu belum nyampein, sekarang mau nyampein, boleh. Silahkan. Tiga pertanyaan itu. Minggu ini nanti saya kasih pertanyaan lagi untuk belajar satu minggu ke depan. Ayo, siapa? Ada yang mau? Coba berbagi, kira-kira selama satu pekan pembelajaran nih, tiga pertanyaan yang dikasih minggu lalu, apakah ada tambahan pengetahuan? Sehingga jawabannya menjadi berbeda, atau sedikit berbeda. Silahkan. Atau mungkin ada temuan ketika ngerjain assignment, sehingga menambah pengetahuan kalian dalam menjawab tiga pertanyaan yang saya ajukan. Ayo, silahkan. Silahkan, silahkan. Pertanyaan satu, dua, dan tiga. Ayo, masih pada join, 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 belum padahal. Ayo dong, siapa yang mau volunteer berbagi. Ingat, nggak ada yang salah ya, nggak ada jawaban yang salah. Dan ini juga nggak akan berpengaruh terhadap nilai kalian. Ini untuk bantu teman-teman kalian, barangkali ada informasi dari Anda yang perlu dibagikan. Karena ini adalah sebuah pengetahuan yang baru. Ayo, ini jadi diem-diemannya. Udah dua menit nih. Silahkan. Eh, saya nggak mau nunjuk ya. Jangan ditunjuk. Volunteer aja, volunteer. Ayo dong, ayo. Ada yang mau coba berbagi? Ada yang mau coba berbagi? Silahkan. 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 Ayo, ayo. Ayo dong. On mic lebih baik. Kalau di chat juga boleh. Ayo tiktok-tiktok waktu berjalan. Oke deh, kalau gitu dibantu deh. Pekan ini saya kasih pertanyaan juga. Pertanyaan ini masih pertanyaan yang sama. Tetapi memang akan dikaitkan dengan topik pembelajaran yang dibahas di pekan ini. Pekan ini fokus ke satu pertanyaan yang pertama aja. Karena di pekan satu kita akan bahas web dan HTTP. Mengapa internet saya bermasalah? Pertanyaan satu. Nah, coba kita kaitkan dengan protokol HTTP. Ada yang mau coba berbagi? Mungkin sudah baca begitu ya. Mengenai protokol HTTP. Dan ini berguna. Kira-kira apa ya? Hubungannya protokol HTTP ini dengan internet saya ya. Entah. Entah lemot. Entah kencang dan lain sebagainya. Mungkin ada hubungannya. Kira-kira apa ya hubungannya ya? Mungkin karena HTTP menggunakan TCP, Pak. Oke, gimana coba Rian? Di elaborasi. Kenapa pakai TCP jadinya ada hubungannya dengan internet? Silahkan. Setahu saya sih kayak TCP itu lebih lambat protokolnya, Pak. Ketimbang misalnya pakai UDP yang gitu-gitu. Oke, jadi ketika browsing karena pakai TCP ada faktor ketika browsing menggunakan browser karena aksesnya pakai HTTP, pakai TCP jadi sedikit bermasalah. Terima kasih Rian. Yang lain, silahkan. Ada yang mau coba berbagi juga? Pak. Silahkan. Mungkin karena versi HTTP yang dia pakai itu belum yang terbaru, Pak. Jadi kan mungkin di HTTP itu dari yang slide ada HTTP yang non-persisten dan ada juga yang persisten. Di mana kalau yang non-persisten itu koneksinya tidak di-maintain. Ketika kita ingin melakukan transfer paket lagi, kita harus membuka koneksi TCP yang baru. Yang di mana itu memerlukan waktu lebih lama dibandingkan HTTP dengan versi yang lebih barunya yaitu HTTP 1.1. Di mana koneksinya itu dia di-maintain. Sehingga bisa nge-send beberapa paket dalam satu koneksi. Oke, terima kasih, Kowun. Kamu sudah eksplorasi versi HTTP apa saja yang so far ini sudah dibaca? Saya dari video baru diterangin saja, Pak, tentang yang non-persisten, persisten, dan juga HTTP 2. Cuma mungkin kalau memakainya itu belum pernah tahu pakai versi yang mana selama ini. Oke, terima kasih, Kowun. Nanti di assignment akan kalian bisa mengetahui browser kalian itu support versi berapa. Dan ketika kalian melakukan browsing itu versi berapa yang digunakan. Atau web servernya support versi berapa. Nanti akan mengetahuan ya. Oke, terima kasih. Satu lagi deh mungkin. Kalau ada yang mau berbagi, silakan. Nanti kita mulai masuk ke topik yang dibahas di pekan ini memang HTTP gitu ya. Web dan HTTP HTTP. Satu orang lagi ada yang mau coba berbagi? Ada info apa nih yang sudah kalian pelajari? Tadi menarik ya. Dari Rian maupun dari Kolbun. Ternyata karena HTTP pakai TCP, ada pengaruhnya nih. Bisa nggak kalau HTTP nggak pakai TCP? Tadi kan karena pakai TCP ya. Ada yang tahu nggak kalau HTTP nggak pakai TCP bisa nggak? Kira-kira. Mungkin ada yang udah baca salah satu chapternya. Bisa nggak kira-kira kalau HTTP nggak pakai TCP? Terus TCP itu apa? Kok HTTP pakai TCP? Katanya HTTP tapi pakai TCP. Satu lagi. Coba ada yang mau berbagi? Ya, Stefano. Saya mau coba jawab, Pak. Jadi ini dari yang saya tangkap dan saya baca ya. Itu untuk melakukan koneksi antara device-nya itu pertama harus TCP handshake dulu baru bisa mengirim HTTP-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada TCP, HTTP-nya nggak bisa dikirim gitu. Ini yang saya tangkap sih. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Baik, udah lumayan tergambar ya. Keywords-keywords yang perlu kalian perhatikan. Itu penting. Pertama, dari Rian tadi bahwa kita akan belajar HTTP. HTTP itu protokol ya. Tapi dia membutuhkan protokol tambahan namanya TCP. Nah, nanti kita akan bahas. Dan karena TCP jadi lambat. Nah, kenapa? Jadi lambat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi dari Colburn ada versi-versi HTTP. Versi yang jadul sama versi yang terbaru itu akan berpengaruh terhadap performa. Mengapa? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Kok versi yang jadul jadi performanya nggak bagus? Yang terbaru jadi bagus. Kira-kira apa yang berubah? Sehingga lebih bagus. Terus tadi dari Stefanus yang terakhir. Ada handshake di TCP. Apa lagi handshake? Oke. Terima kasih. Kita mulai ya. Kita mulai topik. Oke, jadi pada week berapa ya? Tiga pekan ya. Berarti week tiga. Eh, sorry. Week dua, week tiga, dan week empat. Tiga pekan berarti ya. Tiga pekan berturut-turut. Kita akan membahas satu chapter application layer. Di application layer ini ada enam topik. Jadi sebetulnya setiap pekan kemungkinan belajar dua topik. Begitu ya. Betul sih. Pekan satu, eh sorry. Pekan dua, kita akan belajar principles of network application. Satu. Dan yang kedua, kita akan belajar web dan HTTP. Tugasnya juga terkait dengan web dan HTTP. Jadi deploy web server sama inspeksi header. Nanti week tiga akan belajar DNS, peer-to-peer application, dan juga video streaming. Terakhir week empat berarti kita bahas socket programming. Walaupun kayaknya sih ketika week empat nanti salah satu topik yang sebelumnya akan dibahas lagi. Karena socket programming itu sedikit materi. Nggak susah-susah banget. Nanti kita coba sekalian. Oke, nah ini kita akan mulai di principles of network application. Oke, jadi goalnya apa? Chapter dua ini, atau tiga pekan yang pertama ya. Tiga pekan kita belajar ini. Goalnya adalah kita mengerti konsep maupun implementasi. Ingat, di awal minggu kemarin bahas sedikit mengenai capaian pembelajaran kan. Level satu bisa nyebutin. Apa nih? Nah, yang saya harapkan adalah ketika level satu, kalian bisa menyebutkan ini. Protokol-protokol yang terdapat pada application layer. Oke, dari sini dulu sedikit. Level satu. Kira-kira apa aja ya protokol di application layer yang kalian tahu sejauh ini. Tidak cuma satu, ada banyak. Silahkan. On mic atau chat saya persilahkan. Apa saja ya nama-nama protokol. Itu baru level satu. Apa saja nama-nama protokol yang ada di layer ini. Di layer satu. Layer paling atas. Layer application. Ada apa aja? Oke, HTTP, DNS, jelas ya. Kan itu dibahas. Akan dibahas, terima kasih. Akan dibahas di kuliah. Lainnya ada apa lagi? Oke, ada SMTP. Ada FTP. FTP, FTP yang ini bukan, yang di S-C-T-FN bukan ya. POP3, oke. Ada lagi yang lain? Banyak, banyak. Banyak banget. SSH. Nah, ini udah pada ini kan. Pakai kan ya. Pakai SSH tool. SSH adalah protokol di application layer. Ada lagi, apa lagi? UDP. Oh, sorry. UDP. David bilang UDP. Oke. UDP, apakah betul protokol di application layer? Apakah UDP salah satu protokol di application layer? Atau belong to another layer? Betul. Kalau UDP adanya di transport layer. Di bawah. Jadi kalau application layer itu paling atas, makanya kan judul bukunya Computer Network, top-bottom approach gitu ya. Jadi kita belajar jadi top dulu. Yang paling atas application layer. Bawahnya transport layer. Nah, UDP belong to transport layer. Oke. Gak apa-apa. Termasuk TCP juga. Tadi sempat muncul keyword kan ya. TCP itu ada di bawah. Oke. Selain itu, kita juga akan belajar. Karena ini kan ngomongin aplikasi. Layer aplikasi itu adalah ya betul-betul aplikasinya. Aplikasi yang dibuat berbasis jaringan, artinya membutuhkan komunikasi ke tempat lain gitu ya. Itu selain membutuhkan protokol-protokol yang ada di sini, dia juga membutuhkan, pertama, dia membutuhkan transport service. Moda transportasi. Moda transportasi. Nah, ini analoginya kayak, kalau misalkan saya mau pergi dari Jakarta ke Bandung. Gak kedekatan. Jakarta ke Surabaya. Saya mau dari Jakarta ke Surabaya. Ada banyak kan moda transportasinya ya. Bisa saya naik mobil pribadi. Bisa saya naik bis. Bisa saya naik pesawat. Bisa saya naik kereta api. Bisa saya naik kapal laut. Bisa tuh semua ya. Ke Surabaya dari Jakarta. Naik kita semua. Naik motor juga bisa. Kalau mau naik motor boleh. Banyak begitu lah moda transportasinya. Kira-kira menurut kalian, apa saja sih konsideran ketika saya harus memilih satu di antara lebih moda transportasi tadi, pertimbangannya apa aja biasa? Kalian aja. Kalau dari Jakarta ke Surabaya, memilih moda transportasi biasanya pertimbangannya apa? biaya pasti, waktu. Kenyamanan. Penting loh ya. Kenyamanan. Apalagi ada lagi nggak? fasilitas, rute, bagasi. Banyak kan alasannya ya. Nah, keamanan. Betul. Ketika kalian bikin aplikasi, kalian itu harus memutuskan moda transport layer apa yang digunakan. Ketika kalian harus tahu dulu servis yang disediakan oleh transport layer kan, baru kalian bisa memutuskan, oke, saya menggunakan moda transportasi yang mana. Yang belum muncul di sini nih, saya contohin. Misalkan, saya dari Jakarta ke Surabaya, tapi pokoknya saya harus mampir di Semarang. Oke, saya mau ke Surabaya nih, tapi saya ada keperluan, saya mesti mampir di Semarang. Kira-kira yang cocok saya naik apa? Memilih moda transportasi apa? Dari Jakarta ke Surabaya, supaya memenuhi kebutuhan saya, bahwa saya mesti mampir di Semarang. Cocok nggak kalau saya milih naik pesawat? Saya naik pesawat aja lah. Tapi saya mau mampir di Semarang gitu. Kira-kira gimana? Yang cocok pakai moda transportasi apa? Saya mau mampir di Semarang. Kereta cocok nggak kalau saya mau mampir? Yang cocok mobil ya. Mobil pun mobil pribadi ya. Kalau saya naik bis kan nggak cocok juga kan? Pak mampir dulu ke Semarang, kalau di rutenya tidak berhenti di Semarang, saya nggak bisa ke Semarang gitu kan? Yang paling cocok naik mobil pribadi. Nah, ini adalah salah satu contoh bahasan di application layer. Jadi application layer itu butuh require tertentu, service tertentu, dan itu mesti dipilih. Begitu di antara service-service yang disediakan di transport layer. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita juga akan membicarakan mengenai arsitektur. Client server versus peer-to-peer. Langsung aja ke client server versus peer-to-peer. Ini kan model client server begini. Versus, skip ya, ini nggak usah diri. Peer-to-peer. Ada yang bisa jelasin nggak sementara so far apa yang kalian ketahui dari client server versus peer-to-peer? Ada yang mau coba? Ada yang tahu? Bedanya apa ya? Client server, arsitektur client server versus arsitektur peer-to-peer? Silahkan, ada yang mau. Ada yang tahu? Oke, di chat. Suka ke skip, saya chat. Oke, Atal, boleh di elaborasi on mic, boleh? Ada pusatnya sama nggak ada pusatnya tuh? Bagaimana maksudnya? Halo, Pak. Suaranya masuk? Jelas, jelas. Oke, kalau client server kan kayak yang di slide, kayak yang di gambar tadi kan, jadi client, dia itu, kalau mau mengakses aplikasinya itu kan harus ke server. Jadi kayak di ini yang di slide ini kan, kliennya itu mobile, si HP di mobile, sama satu lagi kan di komputer, itu enterprise network. Nah, itu, kalau mau mengakses, itu harus ke server dulu. Jadi, servernya itu sebagai pusatnya. Sedangkan kalau peer-to-peer, itu kayak apa, nggak ada pusatnya. Jadi, contohnya mungkin yang paling enak untuk dijelaskan, ya, torrent gitu ya, Pak. Jadi kayak, downloadnya kita nggak satu pusat, sedangkan, namun kalau torrent kan, dia kan sistemnya seeding gitu kan. Jadi kayak, ya gitu, Pak. Oke. Contohnya aplikasi, kalau client server, kamu udah nyebutin yang peer-to-peer, kalau client server, contoh aplikasinya apa? Contohnya mungkin, simple aja, kayak web app yang sering dipakai, misal kayak Facebook, kemudian Instagram, gitu, yang social media gitu, Pak. Oke, terima kasih. Itu menarik ya, keywordnya udah muncul, bahwa ada, ada ini, ada aturan, kalau client server itu, komunikasi harus via, server, namanya juga client server, kalau dilihat di gambar kan kelihatan ya, bahwa komunikasi yang terjadi, katakanlah pun komunikasinya mau dilakukan antara A ke B, gitu ya, kayak aplikasi apa gitu, bikin chatting gitu ya, WhatsApp atau something, A ngirim pesan ke B. Tapi kalau pakai paradigma ini, ya pesannya ke sini dulu gitu ya, baru ke sini. Kalau B mau ngirim ke A, ya ke sini dulu, baru ke sini. Selalu seperti itu. Tapi kalau peer-to-peer, ya nggak ada. Ini A, ini B, A mau ngirim pesan ke B, ya ke sini aja langsung. B mau ke A, ya ke sini aja. Ngapain, muter-muter ke tempat lain. Ada yang mau, ini nggak, nyebutin. Ini kita nih lagi, ini kan, lagi Zoom ini, sorry, lagi video conference, Zoom apa ya, video conference begitu ya, video conference Zoom. Menurut kalian ini, si Zoom ini pakenya, arsitektur apa nih? Client server apa peer-to-peer nih? Ini tebak aja nggak apa-apa. Ini Zoom ini pakai, pakai metode apa nih? Pakai arsitektur, metode, arsitektur yang mana? menurut kalian? Faisal atau Adrian, kalian mau coba jelasin. Client server, kenapa? Menurut kalian, kenapa client server? Kan, ini kan saya, saya kan, saya kan ngomong sama kalian, Begitu kayak gimana tuh, kalau dulu. Oke. conference kita, kalau mau lebih pasti tau, di kanan, sorry, kanan atas ada logo hijau kan ya? Nah, coba di klik deh tuh, logo hijau bagian atas tuh, centang gitu tuh, ada tulisannya ya, tulisannya, you are connected to Zoom global network, via data centers in Australia, gitu. Nah, ini kenapa? Karena hostnya saya, saya pakai account Zoom dari University of Melbourne, dia punya, ini dia, punya on-premises server untuk Zoom spesial mereka tuh, di Australia. Jadi, yang terjadi ketika kita lagi Zooman kayak gini, nah, somehow, semuanya tuh mesti ke sini dulu gitu, ke Australia gitu, video saya ke sana dulu, baru nyampe ke kompuler kalian, kalian ngomong juga ke sana dulu, baru saya. Modelnya kayak gini. Bagus apa nggak sih kayak gini, model kayak gini? Kok ribet? Nah, saya kasih tambahan pertanyaan. Ada yang bisa nyebutin nggak, model atau aplikasi, conference sejenis, yang pakai peer-to-peer? Ini kan Zoom pakai client server, ya udah jelas, tulisannya ada di situ. Ada yang tahu? Skype mungkin nggak? Skype? Skype. Cuma jarang banget dipakai sekarang ya. Yang paling baru apa? Yang sering kalian pakai juga, tapi peer-to-peer dia. Ayo, ada yang tahu? Whatsapp, Pak. Whatsapp? Whatsapp nggak, Whatsapp nggak peer-to-peer. Whatsapp itu ada servernya. Whatsapp itu ada servernya. Conference meeting apa? Ayo, yang sering sering banget kali ini, Pak. Google Meet. Discord saya nggak tahu. Discord saya nggak tahu apakah dia peer-to-peer atau nggak. Google Meet. Atau Jitsi. Pernah dengar juga Jitsi. Jitsi sama Google Meet itu pakai satu protokol yang namanya web RTC. Web RTC ini memungkinkan komunikasi secara peer-to-peer langsung. Ini kalau dibahas di kuliah sistem prediskribusi dibahas. Banyak anak-anak 2019 dan 2018 yang skripsi ngambil web RTC sama saya. Prinsip web RTC ini, ini nggak dibahas jarum, ini out of scope, tapi kalau mau dipelajari, ini protokolnya juga protokolnya nggak dibahas. Ini tuh kira-kira web RTC itu memungkinkan browsers berkomunikasi langsung dengan browser di tempat lain. Jadi spesifik browser-to-browser communication berdasarkan peer-to-peer. Jadi dia membutuhkan banyak sekali protokol di dalamnya. Ketika ada komunikasi yang dilakukan, dia bisa melakukan dua cara. Satu langsung, begitu ya, cari node yang dituju, komunikasinya mau A ke B atau gimana. Kirim pesannya ke sana. Atau bisa juga broadcast dari dia ke semua node yang terhubung di jaringan di jaringan peer-to-peer-nya dia. Ini menarik, kalau mau di eksplorasi dilanjut nama protokolnya web RTC, tapi nggak dibahas di jarumnya. Ini lebih advance lagi dari jaringan. Nah, itu kira-kira bedanya arsitektur, client-server, dan peer-to-peer. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, kalau sejauh ini yang paling sering kalian pakai atau sering kalian bikin dalam konteks tugas kuliah? Ada yang udah pernah eksplorasi aplikasi yang arsitekturnya peer-to-peer atau belum? Sejauh ini gitu ya, lima semester, sorry, empat semester kuliah di Rasilkom? Ada yang pernah? Nyoba peer-to-peer architecture di kuliah apa aja gitu? Belum? Kalau belum, ya menarik ya. Menarik pokoknya. Peer-to-peer architecture. Salah satu protokolnya yang paling mudah. Implementasinya mudah, memahaminya juga cukup mudah. WebRTC, silahkan. Torrent agak kompleks, jadi kalau di kuliah saya selanjutnya, saya juga jarang pakai Torrent sebagai studi kasus karena agak kompleks dan implementasinya juga tidak mudah. WebRTC itu mudah. Padahal idenya sama. Oke, lanjut. Ini informasi ini dibaca. Suma nunjukin gambarnya doang. Ini gak penting. Dalam konteks saya gak penting. Oke, inti dari application layer adalah aplikasi yang kalian buat. Aplikasi ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Maka dia membutuhkan satu konsep lagi yang perlu kalian pahami. Bagaimana cara dua aplikasi berkomunikasi? Ini belum saya lanjutin. Kira-kira ada yang mau share dulu gak? Kira-kira aplikasi ini kan posisinya ada di dua komputer yang berbeda. Berarti dia direpresentasikan oleh proses yang berbeda. Satu proses jelas prosesnya berbeda tapi yang lebih penting prosesnya berada di host atau device yang berbeda. Satu dengan yang lain. Sementara kalian di kuliah OS sebelum ini satu tahun yang lalu sudah belajar kan proses dan bagaimana cara proses berkomunikasi. Revisit lagi deh. Bagaimana cara proses berkomunikasi setidaknya ada dua sih kalau gak salah ya kalau gak salah. Saya juga dulu ngajar OS 10 tahun yang lalu. Ada dua cara ada yang mau nyebutin lagi. Proses dalam sebuah komputer pasti saling berkomunikasi satu sama lain ya. Sinkronisasi lah dan lain sebagainya. Ada dua cara yang biasa dipakai. Ada yang masih ingat? Dua cara yang biasa digunakan. bukan duplex and hal itu ininya. Channel komunikasi ini cara mereka berkomunikasi soket soket di belajar di OS ya. Saya gak tahu. Kalau di di Jarrow memang dibahas. Dulu waktu di OS kayaknya masa udah belajar soket keren juga Pak Ibang. Bukan. Tetapi bukan itu. konsepnya apa? Cara cara besarnya apa? Oke ya. Satu sharing memory. Satu lagi apa? Dua cara satu sharing memory. Satu lagi betul. Message passing. Hensin kamu boleh mau on me gak elaborate bedanya apa antara keduanya? Sebenarnya itu cuma ngerevisit ini aja sih kayak penjelasan singkatnya doang. saya ingatnya cuma yang share memory aja gitu. Oke gimana saya ngomong? Ya saya mikirnya kayak kalau misalnya dua proses bisa aja ada yang ngeakses ke virtual address memory yang sama gitu. Jadi ya bisa ngirim data di situ gitu. Betul. Betul. Jadi kita ini kayak apa dulu ya? Ada satu tempat yang diakses sama-sama dan kita baca sama-sama. Kalau mau komunikasi tulis di situ orang itu akan baca. begitu pun dan seterusnya. Itu ide dari side memory. Message passing ada yang masih ingat? Message passing lebih mudah lagi itu jelasin ya. Ada yang masih ingat konsep message passing? Itu dari terjemahnya apa? Message passing artinya diartikan aja dalam bahasa Indonesia di translasi aja. Artinya apa? Message passing. berarti ada message yang di-passing. Ada pesan yang dikirim. Betul ya? Bayangan shared memory versus message passing. Shared memory itu saya belum menemukan contohnya di real life lagi ngebayangin. Ada yang bisa nyontohin juga nih. Contoh kasusnya apa gitu. Jadi ada satu tempat nulis. Si A dan si B bisa mengakses kertas tersebut. Si A nulis. nulis. Halo. Nanti si B nulis lagi di situ. Halo. Terus terus aja gitu. Dia nulis sama-sama di file yang sama kan. Jadi semua bisa berkomunikasi. Ini model message passing. Eh sorry. Model shared memory. Kalau model yang kedua message passing. Literally message-nya dikirim. Proses A ngirim pesan ke proses B. Proses B ngirim pesan ke proses. kira-kira dalam konteks jaringan komputer application layer model komunikasi yang digunakan itu yang mana kira-kira. Yang logicnya gitu. Yang make sense-nya pakai yang mana. Apakah yang satu atau yang dua. Kira-kira. luah jelas ya. Logis ya. Tidak mungkin kita melakukan pendekatan shared memory untuk host yang nunjauh di sana gitu ya. Satu di Jakarta satu di Australia. Shared-nya di mana gitu. Nggak bisa. Nah. Betul. Jadi komunikasi yang dilakukan dalam konteks JARCOM ada dua proses ada dua aplikasi yang saling berkomunikasi tentu saja yang digunakan adalah metode message passing. Nah. Message passing ini atau istilah di sini namanya exchanging message. Ya. Saling bertukar besar. Nah. Itu melalui sebuah tempat tadi udah muncul keywordnya yang dinamakan dengan socket. Socket ini posisinya ada di OS level ya. Socket ini posisinya ada di OS level. Dia yang membuka channel komunikasi dengan proses lain via socket juga. Jadi kalau mau bikin komunikasi dua arah ya dua arah mestinya kan. Mesti ada dua socket yang digunakan. Dan dua socketnya dibuka. Nah. Inilah yang dinamakan dengan socket. Kita akan nanti coba. Gimana sih cara implementasinya di soket. Oke. Katanya seperti pintu. Dia shelves message out of door. jadi dia solves. Dia ngedorong pesan keluar. Tapi dia juga sebaliknya. Dia juga harus nerima pesan dari itu. Dan dia fungsinya cuma ngedorong doang. Yang membawa pesan itu dari satu tempat ke tempat lain itu protokol di bawahnya. Transport layer. Itu idenya kurang lebih. Ini teori besarnya aja. Nah. Supaya bisa mengirimkan pesan dan supaya pesannya sampai dibutuhkan identifier. Identifier. Kenapa? Identifier itu kan bahasanya alamat ya. Kira-kira yang membedakan antara satu tempat dengan tempat lain. Alamat yang digunakan ini IP address. Paham ya? Setiap host pasti punya IP address. Apakah cukup hanya dengan IP address? Atau butuh informasi tambahan? kira-kira masuk akal enggak kalau kita mengirimkan pesan hanya dengan IP address? Cukup atau tidak? Kira-kira. Ini kita itu dalam konteks kita itu proses atau aplikasi ya. Mau ngirim pesan ke proses B. proses A ada di host 1. Proses B ada di host 2. Apakah cukup hanya dengan IP address kalau proses A ingin mengirimkan pesan ke proses B? Oke. Tidak cukup. Betul. Kenapa? Kan logika aja dalam satu host itu bisa ada lebih dari satu proses kan? Ibaratnya kayak mau ngirim pesan alamatnya adalah kalau di 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 tinggal di depok sih pasti ada apartemen kan? Apartemen itu kan punya alamat ya. Alamatnya misalkan apartemen yang paling dekat Mares Margonda Residence pasti punya alamat tuh jalan Margonda Raya nomor sekian gitu kan? Terus kalian ngirim surat ke teman kalian yang tinggal di situ. Alamatnya cuma nulis apartemen Margonda Residence jalan Margonda Raya nomor saya enggak tahu nomor berapa nyampe enggak suratnya kira-kira? Kalau cuma segitu aja nulis alamatnya. Gak akan nyampe ya? Karena kan yang tinggal di Margonda Residence kan gak cuma teman kamu doang orang lain pun tinggal di sana gitu maka butuh satu lagi ya nomor kamar atau nomor unit. nah betul tadi Immanuel udah nyebutin ada identifier tambahan yang disebut sebagai port port number jadi port ini identifier satu lagi yang membedakan antara satu proses dengan proses yang lain teknisnya adalah ketika proses ketika sebuah proses atau program itu dieksekusi dalam sebuah host dia akan nge-block dia akan nge-booking nge-bind satu port buat dirinya sendiri kalau udah dilakukan orang lain atau proses lain gak bisa pakai gitu nah makanya kalau di komputer kita tuh ada yang tahu port atau jumlah ada berapa jumlah port yang bisa digunakan ada yang tahu gak? udah sempat googling misalnya ya sekitar 65 ribu something itu tuh angka angka cantik loh itu kira-kira kira-kira dari mana ya dapetnya ya 65 ribu itu dapet dari mana ya kenapa gak kenapa gak 72 ribu gitu misalnya kenapa gak 63 ribu ini angka cantik loh ya betul 2 pangkat 16 jadi inget ya ketika kita ngomongin di di komputer gitu di jaringan apa lagi gitu ya inget basisnya basis 2 ya jadi nanti kalau ada muncul angka-angka pasti angka-angka cantik gitu 2 pangkatnya itu aja oke gitu jadi yang bawah-bawah port-port kecil-kecil gitu ya kayak 80 25 22 itu biasanya sampai seribuan lah kayaknya saya gak tahu apa 2 ribu gitu itu udah di reserve sama aplikasi-aplikasi terkenal yang banyak sekarang gitu tahun itu ya HTP 80 email 25 22 punya siapa yang gak tahu 22 ya punya SSH gitu udah dibuk jadi kalau kamu bikin program kalau kamu bikin program terus mau kayak ngebuk juga pakai yang gede-gede aja gitu misalkan 41.235 saya yakin gak belum ada yang pakai itu penting oke jadi butuh 2 identifier oke logikanya udah masuk ya nah sekarang kita bahas protokolnya salah satu protokol yang dibahas itu kan HTP loh kok ini lagi ini pasang minggu kemarin udah ini udah ya kok ada di slide ini lagi kayaknya ke copy sama saya skip ke sini harusnya ini sekarang yang berikutnya yang berikutnya adalah service yang dibutuhkan oleh sebuah aplikasi sama kayak tadi kita membahas mengenai transport dari Jakarta ke Surabaya saya sebagai orang yang mau berpergian itu harus memilih salah satu mudah transportasi dan cara saya memilih itu karena banyak alasan mungkin dibutuh butuh uang mungkin saya lagi gak punya uang gitu ya jadi saya memilih yang murah aja deh yang paling murah apa oh yang paling murah naik motor cuma bayar bensin aja gitu kan sepanjang Jakarta Surabaya oke kita naik motor tapi saya dikejar ada meeting di Surabaya nanti sore saya harus berangkat sekarang pagi jadi saya harus naik pesawat yang nyampe yang gak nyampe 2 jam jadi ada banyak keperluan nah aplikasi pun sama ketika kalian bikin aplikasi aplikasi kalian itu butuh butuh apa nih requirement aplikasi kalian apa ini ada contoh satu data integrity kenapa karena ada aplikasi yang mewajibkan datanya 100% terjaga yang dikirim 100% yang diterima juga 100% emangnya ada yang tidak mensyaratkan kayak gitu ada ada banyak aplikasi yang tidak mensyaratkan integrity artinya kalau dikirim 100% yang nyampe 85% wah that's good 15% hilang gak apa-apa yang penting 85% nyampe gak semua nyampe gak apa-apa itu yang pertama jadi ketika requirement ini sudah di-define kita bisa menentukan mode apa yang mau dipilih ada lagi yang lain misalkan waktu tadi sempat muncul ya ketika transportasi muncul ya waktu ada aplikasi yang membutuhkan ini gak boleh nge-like nih mesti nyampe dengan cepat ada juga yang gak apa-apa nih lama juga yang penting nyampe gitu ada aplikasi kita gantung kebutuhan ada yang membutuhkan throughput throughputnya besar atau ada minimum throughput jadi harus dijamin throughputnya ada yang enggak ini adalah contoh-contoh services services yang disediakan atau yang dibutuhkan oleh sebuah aplikasi karena alasan-alasan inilah moda yang dipilih nanti mesti spesifik ada pertanyaan sampai sini dulu ini requirement ini penting karena nanti ada dua moda transportasi utama yang akan kita gunakan gitu ya nah moda yang pertama TCP moda yang kedua UDP saya mau bahas ini saya mau dengar dari kalian ada yang udah sempat baca atau udah tahu bedanya apa sih TCP versus UDP dalam konteks services yang disediakan yang satu pakai AC yang satu enggak pakai AC kalau moda transportasi kan gitu kan yang satu ngasih makan di jalan yang satu enggak nah ini kalau TCP versus UDP apa aja kira-kira boleh ada yang ini mau elaborate satu permahasiswa juga boleh enggak harus sebutin semua Pak Jani oke Emanuel reliable versus kurang reliable tolong boleh dijelaskan boleh dielaborate habis itu Taufik silahkan Emanuel dulu setahu saya TCP kalau misalnya ada data yang lost gitu dia mesti ngirim uang gitu kalau UDP kayak dibiarin aja terima kasih reliable oke itu arti reliable jadi nanti hubungannya sama apa tadi integrity Taufik silahkan udah angkat tangan halo halo jelas ya kasih tahu saya kalau TCP itu perlu yang namanya three way handshake sedangkan UDP enggak perlu jadi TCP dibilangnya connection UDP dibilangnya connectionless sedangkan TCP enggak konsekuensinya ke apa tuh kira-kira connectionless versus connection oriented konsekuensinya ke ini ke waktunya pak waktu ya lama ya karena harus ada connection oke terima kasih nah itu beberapa perbedaan ya nah saya enggak mau bahas itu tugas kalian untuk mencari sendiri bedanya apa jadi ketika kalian membuat aplikasi yang perlu dilakukan berikutnya adalah menentukan saya mau pakai moda transportasi apa nih buat mengirimkan pesan karena tadi kan pesannya dikirim ya message passing ya siapa nih yang mau jadi kurir pesan saya apakah TCP atau UDP jadi ini tuh mesti dipelajari bedanya apa TCP dengan UDP pro dan kontranya nah ini contoh-contohnya tapi ini cuma teorinya aja tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi ini yang saya kurang suka dari slide ini adalah kesannya TCP oke banget gitu ya UDP enggak oke gitu karena TCP bisa sampai 5 checklistnya UDP cuma 2 dan yang ditulis juga ini gitu ya unreliable does not provide kesannya gimana gitu sama kayak jadi gimana dong kalau ada pertanyaan kayak gini gimana ini nulisnya udah jelas kok nulisnya unreliable does not provide nah jadi kenapa nih ada yang tau gak jadi kenapa harus ada UDP jadinya lebih cepat pak karena dia gak perlu mengirim ulang oke ada yang kamu mau ada yang bisa nyebutin gak contoh-contoh yang pakai UDP gitu sekarang aplikasi-aplikasi yang prominent dan itu pakai UDP video streaming oke online games ini kita lagi zoom ya ini saya liatin WhatsApp dikit ya WhatsApp dikit kita kita mau lihat mana WhatsApp saya tuh lihat ini saya nyalain UDP semua nih kenapa ini kan lagi zooman kita lagi zoom kita lagi zoom zoom pakai UDP transport layer makanya ada yang mau jelasin kan tadi salah satunya UDP itu gak reliable artinya kalau ada yang hilang eh kalau 100 dikirim 85 hilang eh sorry kalau 85 hilang gak mau saya juga ngirim 100 nyampe 85 15 hilang itu gak masalah kok bisa kayak gitu logikanya gimana ya gimana ada yang mau coba elaborat nih zoom nih contohnya nih ya pakai itu pakai UDP tapi tadi ada keperangan tak gitu kan unreliable kalau ngirim 1000 mungkin nyampe cuma 900 gitu tapi logikanya gimana gimana tuh kok bisa kayak gitu kok boleh kayak gitu lebih cepatnya gitu kok boleh kayak gitu ada yang mau coba nyambungin itu logiknya gimana topik gimana kalau menurut saya contohnya kalau zoom ini kita lebih mendingin ini sih apa kecepatan jadi gak apa-apa gitu kita hilang 1-2 data mungkin datanya cepat nyampe gitu data yang hilang apa kalau zoom kayak gini nih mungkin kayak kalau lagi share screen kayak gini mungkin ya gambarnya atau suaranya gitu oke ya betul jadi kalau misalkan ini nanti dibahas di video streaming tapi kita bahas sedikit jadi kalau kita ngirim video ini kan video ya zoom ini kan video video adalah gambar eh belum pada ngambil pengolahan citra ya nanti ngambil pengolahan citra di sini kalau mau gambar itu video adalah gambar yang disusun murut gitu kan mungkin 30 gambar dalam 1 detik gambar 1,2,3,4,5 kalian bayangkan video itu frame 1 dengan frame 2 itu mestinya mirip gambarnya tuh gitu kan ada yang pernah lihat cara membuat film kartun zaman dulu cara membuat film kartun zaman dulu belum zaman sekarang ya ini laluan gambar 1-1 digambar 1-1 terus ditempel gambarnya terus diputar jadinya gerak gambarnya nah itulah yang dinamakan video sekarang kamu bayangkan kalau misalkan ada 5 frame saya postnya lagi gini terus saya pindah ke sini kan frame-nya berubah itu 2,3,4,5 nomor 2 sama nomor 4 hilang 1,3,5 nyampe masalah gak? gak masalah karena kalian tahu saya paling geser dikit walaupun jadinya kayak apa? kayak kasar gak smooth kayak ada yang kok kaku patah-patah itu konsekuensi dari data yang hilang tapi gak masalah karena memang kebutuhannya kayak gitu kebutuhannya lebih cepat yang dibutuhkan nah ini contoh kenapa harus ada UDP pertanyaan penting yang mungkin akan dibahas hari ini juga nih nanti di bagian akhir HTTP itu pakai TCP kan? udah pada tahu ya pertanyaan penting yang mau saya bahas ini kan sekarang abis ini mau bahas HTTP bisa gak HTTP pakai UDP? bisa gak HTTP pakai UDP? ada yang mau coba jawab? atau udah tahu mungkin bisa gak HTTP pakai UDP? oke betul bisa jawabannya bisa jadi HTTP paling baru HTTP 3 kita bahas nanti ya di slide ada ya itu pakai UDP inside of TCP nanti kita akan bahas kenapa? yang lainnya lagi yang pakai UDP itu selain zoom HTTP juga bisa pakai UDP DNS tugas 3 modern pakai UDP oke ada pertanyaan sampai sini ini 50 menit pertama pas kita bahas principles of network application 50 menit berikutnya kita akan bahas dan diskusi mengenai HTTP ya ada pertanyaan dulu sampai sini Pak saya mau tanya ya silahkan sebenarnya saya mau tanya tentang yang port tadi sih Pak oh port boleh ya tadi kan dibilang kalau port itu kan jumlahnya terbatas ya ada sekitar 65 ribuan bisa gak sih kalau misalkan dalam satu host itu ada lebih dari 65 ribu proses gitu jadi nanti ada proses yang gak gak kebagian port gitu ya oke pertanyaan menarik sebelum saya jawab ada yang punya pendapat kira-kira mungkin gak dalam satu host ada lebih dari let's say 65 ribu something proses mungkin gak contoh nih yang paling gampang nih kalau kalian bikin web server web server itu kan mesti bisa melayani jutaan ya oke kalian pernah nge-deploy web usernya sampai berapa request per second paling banyak so far sampai sekarang nanti itu nyambung ke pertanyaannya topik boleh gak ada let's say 70 ribu lebih proses dalam satu waktu gitu kan berarti kan gak kebagian port dong kalau kayak gitu ya menarik nih tanyaan menarik coba dikaitkan dengan web server yang pernah kalian deploy ada berapa koneksi ya software yang pernah kalian bikin gitu berapa pengguna berapa pengunjung berapa pengunjung yang datang ke web kalian pada detik tertentu ya saya sih mikirnya kalau bikin web mesti ya at least ratusan ribu itu udah lebih dari jadi kayak gimana dong itu masalah ya kira-kira solusinya gimana tuh mungkin gak kayak gitu kalau pertanyaan pertama saya bisa jawab apakah mungkin pada satu pada satu waktu ada lebih dari seratus ribu ratusan ribu apa istilahnya aplikasi yang berjalan atau dilayani pada satu waktu iya mungkin pada satu waktu coba sekarang dengan port bagaimana dengan port kalau gitu berarti ada yang gak kebagian dong bener gak statementnya kayak gini nyambung gak make sense gak web server itu mestinya melayani jutaan lah ya jutaan web server melayani jutaan berarti ada jutaan proses ya yang di serve sama sebuah web server web server kira-kira apakah web server ini butuh lebih dari satu port atau tidak butuh lebih dari satu port atau tidak kira-kira ini menarik nih ini pertanyaan menarik nih mau saya bahas nih karena ini logic kira-kira menurut kalian gimana kayak gini atau apa ini zoom nih ya kita persatanya ada 75 75 sekarang nih berarti at least ada 75 koneksi apakah zoom membutuhkan lebih dari satu port untuk melayani 75 koneksi kira-kira gimana cukup satu aja kok nih berapapun koneksinya bisa ada yang mau coba jawab atau coba elaborasi ini logic di behind ini behind port ini gimana ya logiknya ya saya saya bantu mungkin enggak saya punya sebuah aplikasi aplikasi A target saya aplikasi A ini bisa melayani lebih dari 100 ribu pengguna pada satu waktu ya pada satu waktu tapi si A cuma butuh satu port aja enggak butuh sampai 100 ribu port mungkin ini materi berikutnya ini materi minggu depan sebenarnya tapi saya mau bahas sekarang karena udah ada yang nanya port yang dibuka hanya perlu satu nah port tersebut bisa membuka lebih dari satu soket oke ini menarik terima kasih kamu mau elaborate on me enggak biar ke rekam biar teman kamu nanti ketika lihat rekaman ini bisa dengerin ulang jadi yang setahu saya port-port yang dibuka itu nanti cuma perlu satukan terus dari port itu mereka bisa buka lebih dari soket untuk koneksi-koneksi yang datang oke terima kasih ini bahasan bukan minggu ini tapi saya mau bahas karena pertanyaan udah muncul dulu oke jadi soket itu ada dua jenis dua jenis soket pertama ada two tuple soket yang kedua ada four tuple soket soket itu ada dua tipe ada yang punya dua parameter soket punya dua parameter satu lagi ada soket dengan empat parameter soket dengan dua parameter ada yang tahu mungkin pernah baca atau pernah tahu ini soket yang biasa dipakai sama protokol soket dengan dua parameter mungkin pernah ada yang tahu kalau enggak juga enggak apa-apa ini baru materinya belum saya release juga di Skelet soket dengan dua parameter itu adalah soketnya UDP soket dengan empat parameter ini adalah soketnya TCP soketnya TCP itu butuh lebih banyak parameter sementara soketnya UDP hanya butuh dua parameter konsekuensinya gimana satu-satu dari TCP dulu karena bahasanya HTTP kalau soket dengan empat parameter parameter yang dibutuhkan adalah source IP source port destination IP destination port 4 parameter jadi IP address pengirim port pengirim IP address penerima port penerima 4 untuk membuat satu soket artinya kalau ada 10.000 koneksi dia membutuhkan 10.000 soket yang unik menariknya karena 4 parameter tadi 10.000 soket yang unik itu bisa hanya menggunakan satu port make sense contohnya begini kamu punya web server web server itu portnya spesifik cuma satu saja port berapa untuk web server portnya berapa ini enggak berubah dimana-mana bikin web server portnya segitu port nomor tadi sempat muncul this slide yep cuma satu spesifik dan dia melayani jutaan let's say ambil saja satu port 80 berarti untuk satu soket itu dibutuhkan dari sisi penerima source portnya adalah 80 source IPnya juga satu saja let's say IPnya away adalah ditaruh di pasio.com 152 something ini dua parameternya sekarang dua parameternya lagi gimana bebas let's say A IPnya 194 something portnya satu koneksi dengan ini jadi satu soket B IPnya 201 something portnya 13000 koneksi kesini soket kedua sampai jutaan soket pun dibikin tetap bisa walaupun hanya membutuhkan satu port make sense disini jadi walaupun destination portnya sorry saya kebalik ya ini bukan source mestinya karena ini web server ini destination ini destination ini source portnya cuma satu tapi bisa terbentuk N soket dengan mudah karena memang sifatnya itu 4 jadi ada N soket yang terbentuk atau N connection nah ini TCP pertanyaan dulu ada pertanyaan biar make sense nanti kita di TCP kita ulang lagi topik ini karena ini penting ini intinya atau di topik soket nanti kita bahas ada pertanyaan sampai sini kalau A ingin komunikasi dengan B ya langsung pihak soket ini aja soketnya soketnya cuma dedicated buat A ada jutaan soket silahkan kalau UDP gimana UDP itu parameternya cuma dua parameternya cuma dua ada yang bisa nebak tadi kan kalau 4 parameter ada source IP source port destination IP destination port UDP itu cuma dua parameternya ada yang mau coba nebak dari 4 tadi mana yang dihilangin di UDP lihat dari ciri-ciri UDP source IP dan source port yang dihilangin atau yang digunakan Taufik yang digunakan oke ada yang punya kata lain maksudnya salah deh itu destination iya betul jadi kalau UDP dia pakai dua tuple yang dipakai cuma destination aja jadi kalau saya membuat web server berbasis UDP gitu ya socket yang dibikin ada berapa socket yang dibikin ada berapa kalau pakai TCP tadi kan ada jutaan soket karena pakai 4 tuple jutaan connection dia ditampung semua dibikin masing-masing connection yang dedicated satu-satu kalau saya bikin web server berbasis UDP ada berapa socket yang mesti saya buat untuk melayani satu juta pengguna ada berapa socket eh ada di chat sorry keskip iya betul Ria cuman satu soketnya cuman satu kenapa kan identifiernya atau parameternya cuma destination IP destination port udah satu aja dua itu aja kalau misalkan diganti portnya udah ganti web server ganti aplikasi kan misalkan awalnya socket saya IPnya 152 portnya 80 satu soket terus ada lagi destination IPnya sama di komputernya sama tapi portnya ganti jadi 81 udah socket yang berbeda kan artinya udah dua aplikasi yang berbeda bukan lagi dikirim kesini nah ini UDP jadi logikanya kayak gimana tuh kalau UDP ingin melayani satu juta pengguna ini tuh kayak tempat sampah gitu jangan tempat sampah analoginya apa ya tau game dark itu dark dark gitu tuh yang yang lempar dark kalau UDP itu socketnya kayak main dark ada 10 orang mau mengakses web server berbasis UDP dia tuh ngelempar darknya aja kesitu lempar kesini lempar semua yang nyampe kesitu semua 10 orang ngelempe kesitu socketnya cuma satu dan semua pesan itu ditumpahkan ke socket tersebut jadi kayak ada lubang aja kayak tempat sampah gitu terus lempar lempar masuk nah itu UDP nah ini dikit aja jadi port itu akan nyambung dengan socket dan logikanya kayak tadi kalau jawabannya untuk menjawab pertanyaan tofik sih kan dengan port aja satu port itu bisa melayani lebih dari satu koneksi jadi kalau dalam konteks melayani pengguna ya proses dibikin banyak kan buat melayani lebih banyak pengguna itu bisa tapi kalau pertanyaan yang lebih spesifik kayak tadi mungkin nggak ada 70 ribu jenis aplikasi yang berbeda berjalan di satu server itu mungkin atau tidak pakai teori tadi port dan socket ada 70 ribu aplikasi yang berbeda satu sama lain ingin berjalan pada satu host pada satu waktu apakah itu bisa atau tidak bisa pakai teori yang tadi gimana bisa atau nggak nggak bisa karena kan satu aplikasi membutuhkan satu port itu tidak bisa lebih dari 65 ribu aplikasi yang berbeda spesifik yang berbeda yang berjalan pada satu komputer pada satu waktu itu tidak bisa terima kasih itu dulu kita http kita mulai dari website web kayaknya di pbp web itu dia memilih kumpulan objek yang diparuh di sebuah server sehingga ketika kita mengirimkan http request menggunakan browser yang dilakukan adalah kita ingin mengakses objek tersebut dengan menaruh juga alamatnya makanya url itu terdiri dari alamat 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 dari server berkata domain name aturan dns dulu jadi domain name nanti di map ke ip address begitu kan terus dipakai buat mengakses objek objeknya nama filenya di belakang ini simple aja dia modelnya client server enggak peer-to-peer kalau peer-to-peer beda lagi protokolnya enggak pakai http contoh yang lain web rtc web rtc itu salah satu contoh protokol yang bisa dipakai berbasis browser juga jadi browser itu enggak cuma http doang poin saya memang http menjadi utama dalam browser tapi browser juga bisa pakai protokol web rtc kalau misalkan mobil-to-peer kalau http nya sendiri client center modelnya tentu saja harus dari client ke server kirim http request http response ini logika yang gampang make sense yang mau saya bahas disini adalah oh ini tadi sempat muncul keyword ini non-persistent versus persistent tapi ini enggak saya bahas karena tadi sudah sempat muncul keywordnya jadi coba kalian yang belum tahu kalian cari tahu ada beberapa jenis http connection mulai dari yang versi paling jadul ada yang tahu paling jadul versi berapa sudah enggak dipakai sih sekarang versi berapa http versi pertama kali http versi berapa versi berapa http saya itu yang paling awal banget itu 0,9 terus jadi 1,0 1,0 masih dipakai terus 1,1 terus lanjut 2,0 terus terakhir paling baru 3,0 nah ini nih non-persistent tuh 1,0 persistent 1,1 cari tahu ya bedanya apa tadi sudah muncul sekilas di awal sudah dibahas apalagi bedanya non-persistent sama persistent terus pindah ke 2.0 dan sekarang 3.0 enggak pakai TCP kalau yang ini pakai UDP ada di slide lanjut ini mau saya skip aja udah kalian ubah udah udah paham mudah dipahami diberi topik itu oke saya mulai ingat protokol itu membahas aturan-aturan nah jadi dalam konteks HTTP ada request ada request ada balasannya HTTP response ini yang perlu dipahami nanti di tugas 3 di tugas 2 kalian diminta untuk meninspeksi aja melihat paketnya terus diminta untuk menentukan mana yang mana nanti di tugas 3 kalian diminta untuk bikin sendiri tapi protokolnya DNS menyusun sendiri DNS request menyusun sendiri DNS response jadi supaya tahu supaya bisa melakukan itu berarti harus tahu ya formatnya kayak gimana nah ini format HTTP request baris pertama itu request line ini requestnya bentuknya apa minta sesuatu atau mau memberi sesuatu itu bedanya antar get post dan sebagainya setiap satu baris itu dalam HTTP selalu diakhiri dengan ini carriage return line feed CRLR garis miring R garis miring N artinya kalau ketemu karakter ini lengkap satu baris berarti berikutnya adalah sudah baris yang baru ini dalam konteks ini paham ya kenapa dibikin apa namanya si RLF ini untuk memisahkan antar satu baris dan baris yang lain karena kan kalau udah dikirim nggak pakai per baris ya bejejer aja terus kan baiknya nah bagian kedua setelah request line ada header ini yang penting nih karena nanti ditugas dua ini yang ditanyain informasinya banyak yang disimpan di header tapi ini yang harus kalian perhatikan karena satu request dengan request yang lain berbeda berbeda header pertanyaan-pertanyaan di tugas dua nanti akan mengarah ke bagaimana kalian mengidentifikasi header ini dan itu kira-kira maknanya apa gitu kan nah setelah ini setelah ini barulah data 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 apapun itu yang menarik sekilas aja lihat ini slide ini sekilas bagaimana kita bisa membedakan header dengan body bagaimana kita bisa membedakan antara bagian ini adalah header dan bagian ini adalah body request itu bagian dari header request line itu bagian dari header ini masih header ini body sekilas aja coba dilihat baik-baik slide ini bagaimana cara kalian bisa membedakan antara header dengan body sekilas aja perhatikan baik-baik setelah ini body ya kalau ketemu apa yep lihat ini nih ada double crlf kalau ketemu double crlf itu artinya body ini gak berlaku buat ctp doang ini buat semua protokol ini buat semua protokol sorry buat semua protokol yep buat semua protokol dns juga setahu saya kayaknya sama ngebedain antara header dengan body adalah dengan dua crlf jadi kalau ada dua break gitu itu artinya udah body ini dalam konteks nanti kalian bikin apa namanya tugas tiga ya kepake responsnya gimana satu lagi sebelum saya buka response nah oh ini formatnya ya kan ini kan bentuk asci nya kan tapi kan sebenarnya yang dikirim lewat internet itu kan binary nah ini format format binary nya kalau format binary nya urutannya kayak gini method ada sp garis apa garis backslash tadi gitu ya terus url nya sp version terus tutup baris baru formatnya selalu sama header field name value header field name value dan seterusnya ada berapapun jumlahnya kan gitu ya ini header field name value nya header field name value dan seterusnya ini 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 protokol yang kalian bisa implementasi sendiri maksudnya akan sih di tugas tiga disuruh bikin dns request sendiri kemudian bikin dns response sendiri kemudian bagaimana dengan respons nya formatnya selalu sama sih header dan body tapi isinya beda ya kalau tadi kan request line sama header field name kalau response formatnya kayak gini lebih apa namanya yang sama aja gitu ya ada line spesifik paling atas gitu kalau tadi request line sekarang status line bawahnya ada header yang formatnya selalu sama header field name value header field name value dan seterusnya ini tuh jawaban dari yang requested jawaban paling beda lagi adalah kalau htf response pasti disertai data kalau request mungkin disertai data kalau post kalau post pasti disertai data kan upload sesuai itu kalau get sih enggak mungkin enggak diisi data tapi kalau response mestinya dikasih data ini beberapa status code yang mungkin sudah familiar di kalian ya 200 404 dan seterusnya ini ditugas satu juga udah sempat keluar ya pas ngerjain workshop mengenai http response status code oke ada pertanyaan dulu kalau query string untuk get itu request nya ditaruh dimana ya pak misalkan gimana isinya akses database gitu bukan akses web server atau gimana boleh dielaborate Adrian maksudnya kalau mau akses database ini pak misalkan kayak request yang saya tulis tadi pak misalnya dia menembak kalau harus 3000 terus ada query string id sama dengan 5 kalau di packetnya ditaruhnya dimana ya pak oke ininya ya ip address ya ip address nya ya yang id yang id equals 5 apa pak yang setelah tanya-tanya oh id sama dengan 5 itu iya yang bagian situ nya pak oke kayak gini ini kan url ya url coba lihat yang ditulis di http request itu gak ada url nya ya kelihatan kan ya ini bukan url kan ini nama filenya ya ini filenya kan ya iya pak gak ada url kan ya maksudnya http request ini dia gak mencantumkan url at all betul ya iya sudah mencantumkan pak itu kira-kira kenapa itu dulu deh coba kenapa kayak kalau di contoh yang kamu tulis itu tadi localhost 3000 nya itu gak ada itu itu ip address dan port kan ya itu gak ada gak dicantumkan di http request coba ada yang ensin mau coba mungkin itu udah diurusin di tcp nya betul inget tcp itu connection oriented kan tadi inget ada 4 parameter kan source nah jadi kalau ada request dengan url kayak gini http localhost 3000 id sama dengan 5 dalam tantanya id sama dengan 5 ini tuh gak berarti http request nya kayak gini http request nya gak berarti kayak gini bisa jadi ini id sama dengan 5 itu kan di framework dia nunjukin ke halaman tertentu gitu ya request object juga sih basically gitu kan tapi variable fokus disininya di id sama dengan 5 ini kan kayak variable tertentu ini yang di request mungkin kemungkinan yang ada di get nah kalau ini kan diminta get index.html something yang ada hubungannya dengan variable ini localhost 3000 nya gak akan mungkin dicantumkan dalam data request karena itu sudah clear begitu ya udah terkoneksi dengan status oke nah id variable id sama dengan 5 ini yang mungkin yang akan dikirim ini kalau penasaran apa sih sebetulnya yang dikirim ketika kalian melakukan akses ke localhost 3000 id sama dengan 5 kan kamu misalkan ini react ya kamu nge-deploy react gitu kan ya ya kan bener kan ya nge-deploy javascript gitu kan terus kamu akses pakai url ini gitu ya ini kalau kamu penasaran coba lakukan terus coba capture di workshop apa yang mungkin dicatat ini saya dugaan saya sih kalau kayak gini ya localhost 3000 id 95 itu kemungkinan besar get nya itu menunjuk ke halaman ke javascript file mungkin gitu ya terus nanti yang beda lagi kayaknya sih di bagian accept gitu kan ini kan yang diminta adalah html atau xhtml mungkin akan ada javascript disitu something.js coba di cek cek aja kemungkinan isinya kayak gitu nah ini menarik nih kalau di pbp kalian pakai framework kan ya frameworknya ya udah jadi as is gitu terus kamu tinggal tembak tembak pakai endpoint nah kalau udah belajar jarkop udah belajar kata-kata request kata-kata response kamu udah lebih spesifik lagi kamu bisa ketika nembak endpoint itu apa yang terjadi dengan browser kalian dan bagaimana cara dan bagaimana cara mengoptimasi ada pertanyaan lagi terima kasih pertanyaan yang bagus ada lagi oke lanjut 20 menit lagi nah ini penting cookies ada yang udah pernah tahu cookie itu apa ya cookie cookie cookies ada dua topik di http di http sebetulnya satu cookie satu lagi cache dua ada yang pernah tahu cookies itu apa sering kan ya kalau buka website itu dia nanya minta izin sama kalian demi forma yang lebih baik website ini menggunakan cookies apakah anda mengizinkan gitu suka ada kayak gitu gimana Faisal boleh elaborate on mix store data kayak gimana coba elaborate atau Feby boleh Faisal atau Feby boleh coba elaborate on mix ini supaya kerekam supaya teman kalian bisa dengar gak apa-apa apa aja yang kalian pahami dulu so far kalau setelah saya jadi dengan adanya cookies kita jadi masalahnya dari klien itu bikin request ke server terus nanti server bisa kayak ngebikin cookie gitu bisa meladir lewat headernya apa-apa gitu nanti dikirim pokoknya masih dikirim klien terus jadi di klien itu juga punya cookie-nya itu jadi berapa jadi kalau lain kali si klien itu minta dia ngirim request nanti server bisa ngasosiate oh ini klienan dari cookie yang itu jadi dia bisa melakukan short action berdasarkan cookie-nya itu terima kasih Feby sudah betul tapi kita harus tahu dulu backstory-nya kenapa kenapa ada cookies ada backstory-nya backstory-nya adalah karena dari awal HTTP itu sifatnya stateless artinya tidak menyimpan state tidak menyimpan informasi tidak menyimpan history apapun mengenai koneksi yang dikirim maupun koneksi yang di respons kira-kira ada yang ini enggak kira-kira logikanya kenapa ya ini kenapa ya dari awal maksudnya awal-awal kita bikin stateless aja deh padahal kan kayaknya informasi yang dicatat dalam sebuah koneksi itu penting ya kayak Tokopedia kan dia perlu banget mengetahui bahwa kamu pernah mengakses halaman mengakses Tokopedia dia seminggu yang lalu nyari hape dia dia pengen banget tau itu supaya sekarang hari ini dia bisa ngasih rekomendasi powerbank orang yang beli hape maksudnya beli powerbank atau orang yang beli kamera kayaknya berikutnya itu dia pasti beli tripod jadi dia mesti mengetahui itu tapi ada yang bisa nyambung enggak logikanya kenapa dari awal ini dibikin stateless artinya itu tuh hal-hal kayak gitu enggak dicatatat kira-kira logiknya dimana kenapa dibikin stateless apa konsekuensinya kalau dari awal HTTP ini dibikin stateful lawan dari stateless stateful atau disimpen state-nya kebayangkan ada berapa juta koneksi yang mungkin orang buat dalam setiap hari kalian bayangkan kalau itu harus disimpan by default sama ketika kalian mengakses database semuanya disimpan dalam database kebayangkan ada berapa banyak data yang mesti disimpan berapa besar database yang mesti disiapkan nah itu tidak praktikal dalam jaringan komputer enggak ada ceritanya mau menyimpan semua informasi traffic internet enggak ada too much effort too costly terlalu mahal jadi defaultnya HTTP itu stateless eh tapi belakangan-belakangan muncul kepikiran itu lah kalau enggak disimpan nanti saya enggak bisa tahu informasi akhirnya ini kayak middle groundnya gitu enggak stateless banget tapi enggak stateful juga middle groundnya pakai cookies nah cookies itu cara kerjanya gimana ini diagram ini paling benar untuk menggambarkan jadi gambar jadi client client dan server itu akan memaintain dua informasi masing-masing disimpan di database masing-masing satu disimpan di browser browser punya database ya browser kalian punya database temporary aja sih bisa dibersihin juga kan bisa ada opsinya kan terus di server juga dia punya database apakah semua koneksi disimpan enggak enggak boleh yang privacy ada isu privacy disini jadi apa dong yang disimpan yang disimpan itu informasi informasi non-sensitive jadi kayak misalkan ketika misalkan sebuah browser mengakses web server halaman web dia pasti minta izin ya kalian kan minta izin ke kalian kan web ini menggunakan cookies apakah allow atau enggak kalau klik allow nanti web itu akan ngasih cookie ID cookie ID ini jadi entry di database nya dia mencatat jejak-jejak digital kamu selama browsing di web tersebut ngeklik apa aja durasinya berapa lama pakai IP address apa dan seterusnya itu disimpan disitu bagaimana dengan username dan password disimpan juga enggak disini username, password kartu kredit CVV disimpan enggak oke enggak disimpan nya dimana kan kalau kita buka web tersebut lagi udah udah ini bisa kadang-kadang enggak perlu login lagi gitu eh connect atau udah nongol tuh di apanya itu ada username udah keisi gitu passwordnya udah keisi tinggal klik langsung login ya dimana disimpan ya session session itu dimana disimpan ya disini ya nah disimpan di browser itu udah diset kayak gitu ya disimpan di browser oke nah balik lagi ke sini ketika sudah dibuatkan response HTTP yang dikirim itu ada nambah satu header field lagi namanya set cookie dengan value-nya adalah cookie ID yang tadi dibuatkan disimpan itu nanti di browser next time browser yang sama mengakses atau mengirimkan HTTP request ke server yang sama ini diikut sertakan dalam HTTP request cookie ID-nya disertakan sehingga apa sehingga server tahu oh ini kamu kemarin yang baru beli HP oke kamu kemarin baru beli HP sekarang saya tawarin deh perlu power bank gak ini kira-kira dan cookie ini cookie ini bisa di bisa dihapus bisa dihapus dengan mudah kapanpun bisa dihapus bagaimana dengan sisi backend by default akan disimpan tapi kan mereka jadi gak tahu misalkan sekarang dia mengakses dikasih cookie ID 1678 terus 10 hari berikutnya saya udah nge-clear cookie saya ketika dia ngirim HTTP request dia gak akan nyertain cookie 1678 karena informasi mengenai cookie ini udah dihapus jadi backend gak tahu bahwa saya udah pernah datang 10 hari yang lalu jadi dia gak tahu karena request message-nya usable aja jadi disini penting banget posisi HTTP request dan HTTP ada pertanyaan sampai sini cookies itu idenya cookies kamu bisa implement sendiri model cookies reaksi kamu lanjut 10 menit lagi gak terasa berikutnya adalah cache ini topik terakhir cache jadi cache itu atau istilah lainnya namanya proxy dibikin supaya apa biasanya dibikin oleh sebuah organisasi untuk meminimalisir jumlah traffic keluar ke internet kok bisa meminimalisir logikanya gini sih sebenarnya si proxy kalau misalkan kamu melayani kamu punya sebuah web server web server skele gitu ya nampilin satu halaman page yang sama atau satu objek yang sama file pdf saya upload ke sana misalkan mahasiswa kan mengakses file yang sama berulang-ulang berarti origin server ini akan melayani berapapun jumlah mahasiswa yang datang ada 1 juta ya 1 juta request akan datang ke situ bagaimana kalau yang dilayaninya itu adalah file yang sama berarti ada 1 juta permintaan file yang sama berulang-ulang gitu kan kalau posisi skele ini kita ganti jadi tiktok gitu misalkan atau facebook atau apapun itu yang lokasinya jauh banget berarti akan ada 1 juta request ke objek yang sama lewat internet gitu ya ke sana ini tidak efisien kalau misalkan ternyata 1 juta request ini berasal dari 1 juta klien dari Indonesia semua sama berarti harus ada 1 juta koneksi traffic kan dari Indonesia ke US mahal banget apa yang bisa kita lakukan taruh sesuatu di tengahnya sehingga ketika ada klien pertama mengakses file tersebut somehow datanya akan di cache di proksi di tengah sehingga next client kalau dia request objek yang sama trafficnya tidak perlu diteruskan ke origin server sudah saja dilayani oleh web cache tidak bisa langsung saja ke sini tidak perlu ke sini dulu tidak perlu kenapa kan filenya sama berarti ada tambahan lagi satu informasi di header HTTP yang perlu diketahui yaitu apakah file ini sudah dimodifikasi atau belum kalau sudah dimodifikasi berarti kan belum berarti ini bukan yang update yaudah forward lagi ke sini kalau ternyata oh belum ini belum pernah dimodifikasi oh yaudah kasih saya ada satu lagi tambahan di header berarti ya tadi kan defaultnya HTTP begitu terus header value cookie nambah satu nah sekarang juga ada dalam konteks case ada satu lagi header yang mesti ditambahkan case control terus ada juga nah ini teorinya namanya conditional gap request line tambahan namanya conditional gap nanti kalau gak salah ditugas dua diajarin ada header field namanya if modified scenes ada juga yang lain ada juga yang lain nama variable yang paling baru itu ada kalau yang lama itu nama variable nya if modified scenes kurang lebih kayak gitu idenya conditional gap ini kalau gak salah di exercise di tugas dua secara intensif jadi kalian bisa pelajari lebih lagi ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan sampai sini ini kita udah cover lumayan banyak ada lagi bagian terakhir 5 menit saya akan skip jadi 2-3 menit aja bagian terakhir adalah evolusi dari HTTP HTTP 1.0 berevolusi ke HTTP 1.1 HTTP 1.1 ke HTTP 2 kurang lebih idenya adalah biar lebih cepat ada yang dinamakan dengan HOL blocking ini kalian bisa pelajari sendiri bagaimana evolusi dari 1.0 sampai 2 yang mau saya tekankan adalah kita pindah ke HTTP 3 kenapa 1.0 sampai 2 masih sama semuanya masih pakai TCP yang 1 persisten di 1.0 non-persisten di 1.0 berubah jadi persisten 1.1 2 juga masih persisten 1.1 kedua ada improvement di ini paralelisasi jadinya paralel tadi udah sempat muncul keywordnya di awal nah yang penting lagi nih sekarang ini skip 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 HTTP 3 apa saja sih perbedaan ini kan signifikan berubahnya jadi dia pakai UDP di bundle namanya Quick Quick UDP Internet Connection yang bikin Google itu mantap banget lah dia breakthrough terus gitu kan WebRTC juga udah lama di ininya tapi di support penuh oleh Google jadi dia mantap mantap lah intinya adalah HTTP 3.0 adalah begini ada diagramnya disini menarik mana-mana oke ini adalah diagram HTTP 2 yang jadul jadi TCP itu tidak memberikan security tidak menyediakan keamanan faktor security maka kalau mau pakai HTTPS yang secure itu sebetulnya basically nambahin satu layer tambahan yang namanya TLS gitu ya nambahin TLS kenapa karena TCP nggak nyediain security HTTP juga sama nggak nambahin ini satu nah kalau Quick gimana tadi kan sudah muncul keyword bahwa kenapa nggak pakai TCP karena lama isunya disitu ya pengennya cepat nah jadi sekarang kayak gini pengennya cepat tapi kan HTTP harus reliable HTTP harus reliable sementara UDP nggak nyediain reliability di mana ditaruhnya nanti Quick ini ini dibikin baru sehingga dia support security dia support reliable apa lagi yang disediakan service yang disediakan oleh TCP lihat lagi tabel sebelumnya reliable connection control flow control semuanya ditaruh di sini connection control semua diimplement di Quick jadi yang dulu disediain oleh TCP dan TLS kayak gini gitu ya layanannya sekarang dipindahin ke Quick dan dia jalan di atas UDP yang theoretically jauh lebih cepat dibanding TCP ini idenya HTTP 3.0 mantap sekali kita lihat diagramnya 2 menit lagi ada diagram yang menarik untuk menggambarkan performa Quick versus TCP oke ini satu kalau misalkan di TCP kalau dia pakai TLS handshake-nya dua kali kalau Quick handshake-nya satu kali ini handshake-handshake-nya nanti dipelajari di bawah tujuh tenangnya sekarang sekilas aja ini juga sekilas tapi ini diagram cuma sekilas jadi kalian bisa pahami ini yang terjadi pada HTTP ini ada animasinya eh belum ya eh kenapa ini tidak ada animasinya karena dia reliable kalau misalkan error ada satu paket yang hilang dia harus nunggu sampai paket tersebut nyampe baru ngirim paket setelahnya ini nanti dibahas dua minggu lagi ini yang bikin lama karena order harus in order kalau Quick coba diperhatikan ketika ada yang error eh mesti saya klik oh iya error yang berikutnya tidak harus nunggu dia dikirim dia boleh dikirim duluan kenapa? karena UDP no order tidak peduli dengan urutan TCP harus order nah ini contoh pembahasan mengenai RBT order connection control dan encryption akan kita bahas di bab terkaitan bukan sekarang waktunya sudah habis tapi saya kasih kesempatan mungkin 1-2 menit kalau ada yang mau nanya silahkan in the future dokumen HTTP bisa deskripsi oh bukan in the future sudah bisa sudah bisa silahkan eh nanti kan dibahas ya di video streaming tapi ini ini apa spoiler spoiler ini saya udah ngebimbing skripsi topik ini ada protokol namanya HLS silahkan google ini saya lupa L nya ya maaf saya gak hafal L nya pokoknya ini HTTP S nya itu streaming live live streaming HTTP live streaming nama protokolnya HLS jadi ini bukan in the future ini sudah sudah ada sudah ada cuma sayangnya di bab yang akan dibahas ini yang ada di jarkom itu yang dipakai protokol untuk video streamingnya namanya Dash Dynamic Adaptive Streaming HTTP ini lebih jadul yang HLS lebih baru tapi basically yang Adrian maksud in the future itu sudah bukan in the future itu sudah sudah ada sekarang teknologinya sudah ada ada lagi tidak ada oke kalau tidak ada saya rekam dulu ya saya rekam dulu saya rekam dulu saya rekam saya stop saya rekam lagi Terima kasih telah menonton